Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pekan Pasca ke-5 Ayat Temas Pilihan kita pada hari ini Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 7 Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Hidup kekristianan kita akan selalu bertumbuh segar Jikalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus Pokok anggur kehidupan kita Daripadanya mengalir sumber-sumber rahmat ilahi Yang menghidupkan jiwa Tinggal dalam dia berarti kita memiliki waktu Dan tempat baginya dalam hati kita Dalam pewartan Injil para rasul Menemukan perbedaan pendapat Namun mereka tidak berpisah Malah tetap bersatu dalam ikatan yang sama Setelah adanya sidang yang dibuat di Yerusalem Ikatan kesatuan itu terjadi Karena mereka tinggal bersatu dengan Yesus Sang pokok anggur dan guru mereka Bila kita tetap tinggal dalam Yesus Maka segala perbedaan dan apapun yang kita alami Tidak akan memisahkan kita dari persaudaraan yang kita rasakan selama ini Dalam Yesus ada kekuatan Dalam Yesus ada kasih Dan dalam Yesus ada kehidupan Bukankah ketiga hal ini akan menuntun kita untuk hidup baik Pada saat pesiaran kita di dunia ini Dan pada saat bersama dengan Allah Bapak Kelak Marilah kita memelihara kesatuan kita dengan Yesus Agar kita dapat menghasilkan buah bagi banyak orang Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Terima kasih telah menonton